Media sosial dihebohkan dengan adanya ratusan mahasiswa baru Universitas Brawijaya Malang yang memilih mengundurkan diri. Pengunduran diri tersebut dilakukan usai pengumuman seleksi nasional berbasis tes atau SNPT. Warga DIT dihebohkan foto ratusan calon mahasiswa Universitas Brawijaya yang mengundurkan diri usai pengumuman SNPT. Pihak Humas Universitas Brawijaya Malang membenarkan atas unggahan di media sosial tersebut. Sepanjang 83 calon mahasiswa baru dari jalur seleksi mandiri berbasis prestasi atau SNPT atau 11,5 persen dari penerima tidak melakukan registrasi ulang. Sementara calon mahasiswa baru yang tidak daftar ulang melalui jalur seleksi mandiri berbasis tes SNPT adalah 430 orang atau 17,5 persen. Sesuai yang tidak daftar ulang di SNPT itu ada 83 orang atau 11,5 persen. Sedangkan yang SNPT yang tidak daftar ulang sekitar 430 orang atau 17,5 persen. Humas Universitas Brawijaya Malang menampakkan jika alasan mahasiswa baru tidak melakukan daftar ulang seperti diterima di kampus lain atau ikatan dinas. Dari Balang, Jawa Timur, Deni Irwan Syah, Anews, Maburka.